Intro Infrastruktur menjadi program andalan Jokowi JK Pembangunan terus dilakukan untuk meningkatkan daya saing infrastruktur Indonesia. Hanya sedikit tenaga kerja konstruksi yang bersertifikat padahal sumber daya manusia handal dan juga kompetensi sangat menjamin kualitas pembangunan infrastruktur Menteri Pekerjaan Umum dan juga Perumahan Rakyat Basuki Hadi Mulyono mengatakan, dari 8,3 juta pekerja konstruksi yang ada di Indonesia, hanya sekitar 7% atau 600 ribuan orang yang bersertifikat Masih banyak sekali yang belum bersertifikat Katanya saat membuka secara resmi kegiatan uji sertifikasi kepada tenaga kerja konstruksi di Bandar Aceh Senin 11 Maret 2019 Basuki kemudian mencontohkan Provinsi Aceh, Program Pembangunan Infrastruktur di Aceh sejak 2015-2018 rata-rata sebesar 1,65 Triliun. Nilai anggaran infrastruktur pembangunan fisik tersebut menyerap 23,100 tenaga kerja konstruksi setiap tahunnya. Masih ada selisih sebanyak 12,8% tenaga kerja konstruksi bersertifikat di Provinsi Aceh Lebih lanjut, Basuki juga menegaskan bahwa sertifikasi bukan hanya sebagai formalitas, tetapi tenaga kerja yang berstandar diharapkan mendongkrak produktivitas dan juga kinerja pembangunan bagi pekerja Kementerian mendorong agar ada peningkatan upah dan juga Kementerian PPR tengah berkoordinasi dengan Kementerian Tenaga Kerja untuk mengumuskan THP atau Take Home Pay. Kedepan upah minimum tenaga kerja yang bersertifikat juga diharapkan lebih baik daripada yang tidak bersertifikat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!